Perlu kita memahami para ikhwah dan juga para akhwah sekalian bahwa penghormatan terhadap Nabi SAW ini bisa diwujudkan dengan beberapa perkara bukan hanya sekedar kita mengingkari orang yang menghinakan Nabi SAW tapi tunjukkan penghormatan kita terhadap beliau dengan cara apa? pertama mempelajari sunnah beliau SAW sudahkah kita menyempatkan waktu kita untuk belajar sunnah beliau dan juga agama beliau ataukah kita sibuk dengan mempelajari perkara-perkara yang lain kalau kita memang menghormati Nabi dalami agama beliau kemudian yang kedua kita amalkan sunnah beliau ini adalah termasuk ikram kita dan ta'zim kita terhadap Nabi SAW kita mengamalkan apa yang beliau ajarkan kemudian yang ketiga kita beramar baruh dari mungka ya kalau memang disana ada kemungkaran yang bertentangan dengan sunnah Nabi ya kita ingkari ini bukan termasuk sunnah Nabi ini bertentangan dengan agama Allah kenapa kita lakukan itu semua? untuk menunjukkan penghormatan kita dan pembelaan kita terhadap Rasulullah SAW kita tidak rela agama beliau diacak-acak oleh orang kita tidak rela agama beliau dirusak oleh orang maka kita beramar ma'ruf dari mungka kemudian juga termasuk penghormatan kita terhadap Nabi adalah mendahulukan ucapan beliau di atas ucapan siapapun kita punya guru, kita punya penguasa kita punya orang yang sangat kita segani tapi ingat ucapan Nabi SAW harus kita dahulukan dari ucapan siapasanya jangan sampai ada di dalam hati kita atau dalam perilaku kita mendahulukan ucapan orang lain di atas ucapan Nabi SAW meskipun itu adalah guru kita sendiri kalau memang itu bertentangan dengan ucapan Rasulullah SAW maka sebagai penghormatan kita terhadap Nabi SAW kita harus mendahulukan ucapan beliau di atas ucapan seluruh manusia sebaliknya termasuk penghinaan kepada Nabi termasuk penghinaan kepada Nabi SAW adalah menolak sunnah Nabi SAW karena hawa nafsu karena guru kita karena tokoh kita karena pemimpin kita kemudian kita menolak sunnah Nabi ini berarti kita menganggap Nabi itu lebih rendah daripada mereka meskipun kita tidak merasa ketika kita mendahulukan ucapan guru kita di atas ucapan Nabi itu berarti menganggap ucapan guru kita lebih berharga daripada ucapan Nabi SAW kemudian juga menta'wil ayat dan juga hadis tentang sifat Allah ini juga disebutkan ini termasuk mencelah Nabi SAW karena ketika dia menta'wil hadis berarti menganggap Nabi ini tidak bisa menjelaskan maksud beliau adalah demikian tapi beliau mengatakan demikian apakah beliau tidak bisa mengungkapkan dengan sebuah kata-kata yang langsung bisa dipahami orang sehingga harus ditakwil kemudian juga keinginan seandainya ayat-ayat sifat ini tidak diturunkan ini disebutkan juga oleh Syekhul Islam ada sebagian orang ketika mereka mendengar ayat-ayat tentang sifat Allah bahwasannya Allah SWT memiliki tangan bahwasannya Allah SWT dialah yang turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam yang terakhir maka ada sebagian orang mereka tidak senang mendengar ayat dan juga hadis sifat tadi ada diantara mereka yang berangan-angan seandainya ayat-ayat tadi tidak diturunkan oleh Allah ini juga termasuk penghinaan kemudian juga ada yang ini juga disebut oleh Syekhul Islam ada sebagian orang yang lebih senang dengan majlis yang disitu ada tarian tarian orang-orang sufi mereka beribadah kepada Allah dengan menari-nari berputar-putar dan itu lebih dia senang daripada majlis Al-Quranul Karim majlis hadir maka ini juga adakikannya adalah mencela dan menghina Nabi SAW berarti itu lebih bagus daripada majlis hadis lebih baik daripada majlis yang disebutkan disitu hadis-hadis Nabi SAW berarti itu lebih bagus daripada majlis hadis selamat menikmati selamat menikmati